Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel InfaniTrip. Hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata yang menarik di Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Luhu Timur merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk mari kita simak 5 destinasi wisata Luhu Timur. Pulau Bulu Poloe Pulau Bulu Poloe terletak di Teluk Bone, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luhu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Bulu Poloe diambil dari bahasa bugis yang berarti gunung yang terpotong atau gunung yang terbelah. Konon terbentuknya Bulu Poloe dikarenakan patahan gunung yang terbelah dua akibat tertimpa pohon walianreng yang tumbang. Kayu dari pohon walianreng tumbang ini digunakan untuk membuat kapal milik putra Raja Luhu yaitu Sawari Gading untuk menemui kekasihnya di negeri Cina. Pulau Bulu Poloe menyimpan keindahan alam memukau. Ketika Anda sampai di Pulau Bulu Poloe, Anda akan dimanjakan oleh pasir putih yang mengitari pinggiran pulau dengan luas sekitar 50 meter. Bahkan, di beberapa tempat di area pulau terdapat sumber mata air tawar yang menjadikan keunikan tersendiri pada pulau ini. Bukan hanya itu, air lautnya yang jernih dihiasi aneka ragam terumbu karang yang memanjakan mata dan juga ikan-ikan berwarna-warni maupun biota laut lainnya sehingga cocok bagi Anda yang suka diving. 2. Danau Matano Danau Matano adalah sebuah danau tektonik dengan ukuran panjang 28 km dan lebar 8 km di Sulawesi Selatan. Tepatnya, berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Danau ini berada sekitar 50 km dari kota Malili, ibu kota kebupaten Luhu Timur. Danau ini memiliki kedalaman sejauh 590 meter. Permukaan air danau berada pada ketinggian 382 meter di atas permukaan laut sehingga kedalaman air danau dari permukaan laut adalah 208 meter. Danau Matano memiliki 6 spesies kerang, 3 spesies kepiting, 6 spesies udang, dan 10 spesies ikan bersirip tajam. Salah satu spesies yang menarik adalah ikan butini yang hidup di dasar danau. Dan ikan opudi termasuk salah satu ikan hias yang diperdagangkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nomor 3 Danau Tauti Danau Tauti adalah salah satu danau purba tertua yang ada di Indonesia. Selain Danau Tauti yang telah mengundang rasa penasaran para peneliti dari beberapa negara untuk datang ke sana. Bahkan penelitian tentang Danau Tauti dari peneliti lintas negara tersebut menjadi penelitian terbesar se-Asia Tenggara. Danau Tauti diproyeksikan menjadi salah satu pengembangan geopark danau di Luhu Timur. Daya tarik Danau Tauti antara lain Danau Purba dan Danau Tujuan Riset lintas negara. Lokasi Danau Tauti terletak di Taman Wisata Alam Danau Tauti. Ada pun alamat Danau Tauti berada di Kecamatan Tauti, Kabupaten Luhu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 4 Pantai Ujung Suso Pantai Ujung Suso berada di Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luhu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan karakteristik patungganesia yang berdiri kokoh menghadap Gapura. Kalian yang berasal dari Kabupaten Luhu Utara, Kecamatan Bone Bone, dengan waktu tempuk, kurang lebih 30 menit akan sampai di pantai dengan jarak tempuk kurang lebih 30 km. Namun, jika kalian berasal dari Luhu Timur, Kecamatan Wotu, kurang lebih 20 menit akan sampai di gerbang pantai Ujung Suso dengan jarak 10 km. Dewa Ganesa atau sering disebut dengan Ganapati atau Winayaka ini merupakan dewa perwujudan campuran antara hewan gajah dan manusia. Seperti yang diketahui, patung Ganesa berwujud kepala gajah dan bertubuh manusia. Dewa Ganesa memiliki tubuh yang gemuk dengan kepala gajah. Keberadaan patung Dewa Ganesa di pantai Ujung Suso menjadi salah satu tempat umat Hindu di Luhu Timur untuk beribadah atau melaksanakan upacara tertentu. Pantai Ujung Suso sendiri telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti gazebo yang tidak perlu disewa, toilet, area parkir yang cukup luas dan tidak perlu dibayar. Sehingga membuat pelancong wisata merasa nyaman dan bukan hanya itu, untuk memasuki pantai Ujung Suso tidak dipungut biaya untuk tiket masuk. Kemudian terdapat sejumlah penjual makanan dan minuman. Nomor 5 Pantai Lemo Pantai Lemo adalah sebuah pantai yang terletak di desa Mabuntaburau, Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Pantai Lemo memiliki kontur daratan pesisir pantai yang memanjang. Ditumbuhi oleh banyak tanaman kelapa yang cukup rapat sepanjang pinggiran pantai dan ditumbuhi semak belukar dan mangrove. Wisata Pantai Lemo memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Luhu Timur tidak mengunjungi wisata pantai yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut. Daya tarik Pantai Lemo diantaranya seperti pemandangan pantai yang indah, berenang, taman bunga, dan menikmati sunset. Fasilitas Pantai Lemo, Toilet, Gazebo, dan Warung Makan Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel InfaniTrip. Untuk kritik dan masukan, silakan tulis di komen di bawah. Jangan lewatkan untuk menonton video saya lainnya yang lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye!